Ya, Shalom kekasih Tuhan, harapan saya kabar semua kekasih Tuhan dalam keadaan baik, dan mari kita akan bersaat eduh, tapi sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Bapak kami mengucap syukur buat hari yang luar biasa yang dijadikan Tuhan, hari ini kami boleh bersaat eduh bersama, berikan hikmatmu untuk kami boleh memahami kitab wahyu yang kau tuliskan kepada kami. Sehingga kami mendapat pesan yang dalam di hari-hari ini, dalam nama Yesus, amin. Kekasih Tuhan, hari ini kita akan membahas satu ayat yang diambil dari kitab wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-10, dalam perikub itu adalah surat kepada jemaat di Smyrna. Wahyu pasal 2 ayat 10b berkata begini, Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kekasih Tuhan, Smyrna adalah suatu kota yang dikenal dengan keindahannya, dan kota Smyrna ini sangat makmur. Dan di kota Smyrna, diberlakukan suatu aturan yang sangat ketat, sangat keras. Mereka harus menyembah, mereka harus membuktikan loyalitas mereka kepada pemerintahan Kaisar Romawi. Sehingga sampai-sampai seluruh penduduk di kota Smyrna, menganggap Kaisar itu sebagai Tuhan. Dan disinilah tantangannya bagi orang-orang pengikut Kristus di kota Smyrna. Sehingga, bila mereka tidak mengikuti aturan-aturan yang ada di kota Smyrna, Maka, bagi mereka yang tidak mengikuti aturan, tidak tunduk kepada Kaisar, yang dianggap oleh Tuhan, oleh warga kota. Maka, orang-orang percaya mengalami penganiayaan demi penganiayaan. Mereka ditekan, mereka dihimpit, bahkan tidak sedikit mereka harus mengalami kematian. Tetapi tidak sedikit juga daripada pengikut Kristus yang akhirnya kompromi. Mereka menyangkal iman mereka, dan mereka mulai menyembah berhala-berhala yang ada pada waktu itu. Pesan saya adalah, mari kita bersama-sama di tengah tantangan-tantangan yang hari-hari ini ada. Saya berharap kita tidak pernah mundur, apalagi menyangkali iman kita. Masalah boleh ada, tekanan boleh ada, pergumulan boleh ada. Tapi ingatlah, di sharing-sharing saya sebelumnya, saya selalu katakan, Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya saya teringat dalam Filipi pasal yang pertama, ayat 21. Paulus pernah menuliskan tentang sebuah komitmen untuk kita setia kepada Tuhan, sampai akhir hidup kita. Dikatakan begini, karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Lihat bagaimana Paulus memberikan pesan kepada kita untuk kita setia, setia sampai mati. Arti kata Semirna adalah mur, semacam damar yang pahit, tetapi baunya sangat harum. Yang seringkali dipakai untuk wangi-wangian. Ini adalah gambaran kehidupan jemaat di Semirna, khususnya kehidupan orang-orang percaya di Semirna. Yang diperhadapkan dengan penderitaan yang pahit. Tetapi mereka berbau harum, karena mereka mempertahankan iman mereka. Itu sebabnya, saya berikan judul, sering saya ini adalah, ikutlah terus mengiring Yesus sampai mati. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur buat pengajaran dari suratmu yang kau tujukan kepada jemaat di Semirna. Di dalam pergumulan yang berat, orang-orang percaya tetap setia mengiring Tuhan sampai mati. Bahkan rela mempertaruhkan nyawa mereka di tengah-tengah tekanan, himpitan. Dan mereka tetap setia kepada mu ya Tuhan. Jadikanlah kami semua kekasih-kekasihmu yang setia sampai mati. Dan kami percaya tersedia mahkota kehidupan yang begitu indah. Yang akan kami terima nanti ketika kami berjumpa dengan engkau di dalam sorga. Mari angkatlah tanganmu kekasih Tuhan. Terimalah berkat yang telah Bapak curahkan. Sejak daripada Abraham, Isaac sampai Israel mengalir dalam hidup saudara. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan katakan. Amen. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Sampai jumpa. Sampai jumpa.